Tanah Timur dan Sapi, seperti dua hal yang telah merekat erat dan menjadi identitas. Kali ini kuliner berbahagian dasar sapi khas Timur, tidak luput dari perhatian saya. Kalau kita main ke suatu daerah, gak aflo rasanya kalau belum nyobain makanan khasnya. Nah kayak hari ini saya mau bikin makanan unik dari Tanah Timur, namanya CI Sapi. Nah ini dia, dan yang dipakai bahan-bahannya hanya dagingnya aja, tidak ada bagian lain. Tinggal dipotong-potong ya Bapak ya. Tal sembarang daging dapat diolah menjadi CI. Dipilih daging yang segar, berwarna cerah dan memiliki serat-serat melintang untuk mendapatkan hasil CI yang sempurna. Tahap pertama, daging diiris memanjang dengan bentuk yang tidak terlalu tipis atau terlalu tebal. Agar hasil CI empuk, proses iris wajib mengikuti pola serat melintang. Jadi dagingnya ini gak dipotong-potong kecil-kecil, ternyata hanya diiris supaya dia memanjang seperti ini. Biar nanti pas dipanggang, itu gak ada yang matang sebelah. Jadi gak ada yang hangus, matang merata. Untuk menambah cita rasa, si daging CI yang mau dipanggang ini dicampur dengan bumbu. Bumbunya itu ada bawang putih dan juga garam. Oh, dilihat dulu ya. Karena dagingnya ini tadi diiris-irisnya harus tipis dan memanjang, jadi banyak yang hampir putus. Jadi harus dilihat-lihat lagi, terus diikat supaya nanti pas dipanggang gak copot ke bawah. Bukan api, melainkan asap yang keluar dari kayu bakarlah yang digunakan untuk mematangkan daging CI. 30 cm menjadi jarak ideal antara kayu bakar dan daging. CI merupakan teknik pengawetan daging secara tradisional. Teknik pengasapan ini berfungsi untuk menambah daya tahan daging agar tidak cepat busuk. Sambil menunggu dagingnya matang, karena memasak daging itu cukup lama, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi saya mau bantuin mama dulu untuk bikin bumbu, buat si CI-nya makin cihui. Enak ya mama ya? Dari ini udah ada cabai. Ini dia CI sapi yang sudah jadi, sudah matang bentuknya seperti ini. Kenapa masyarakat sini lebih menyukai CI sapi yang diolah seperti ini? Karena memang ini adalah teknik pengawetan tradisional, lebih tahan lama dibandingkan diolah biasa. Daging CI sudah memiliki rasa gurih dari proses perendaman. Tumis rempah seperti ini merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat desa Tanah Merah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, agar hasilnya lebih lezat. Dagingnya anggih tapi cukupnya. Rasasnya CI sapinya ini setelah tadi diolah, dicampur sama bumbu. Gurih, dari dagingnya sendiri aja udah gurih, karena tadi kan sebelumnya dikasih garam yang banyak ya Bapak ya. Enak Bapak? Iya. Enak. Enak. Sub indo by broth3rmax